Oke teman-teman, gue lagi di channel FKR Wajek Nah, kali ini kita bakal ngebahas hal yang lagi viral yaitu susu bear brand yang lagi jadi rebutan, teman-teman. Nah, disini kita bakal bahas kenapa susu bear brand itu menjadi rebutan dan disini kita bakal mencari tau ya, teman-teman Nah, sebelum itu silahkan klik tombol subscribe di channel ini karena channel ini gratis di tombol subscribe-nya ya. Oke, kita langsung nge-record layar aja guys, karena biar waktunya semakin cepet. Jadi, start record. 1, 2, 3 Oke, teman-teman. Nah, disini gue dapet sumber dari Kompas.com Nah, dari Kompas.com ini jadi ada banget salah satu video dengan durasi sekitar 30 detikan itu dibagikan oleh akun Eza, Hazan Hazami terpantau, sedang rebutan susu. Dan video tersebut sudah ditonton 493 ribu kali dan diiri tweet, wow, sampai 3 ribuan dan disukai sampai sampai 8 ribu 9 ribu lah ya. Jadi, disini ada video dari si Eza diduga jadi, disini tertulis kalau warga disana itu lagi panik, teman-teman. Jadi mau adain PPKM darurat. Kan itu kita gak boleh keluar-keluar ya. Supermarket bakal ditutup, semua bakal ditutup. Pompensin kabarnya sih begitu. Jadi, akhirnya mereka panik dan membeli susu beruang. Alasan mereka membeli susu beruang itu ada disini. Nah, jadi sebagian besar orang meyakini susu bergambar beruang atau merek berbren itu itu mengandung vitamin D yang emang mencegah virus corona sih. Cuma itu kan keyakinan mereka ya. Tapi, disini dari fakulitas tadi gizi kesehatan, fakulitas kedokteran, yaitu dari UGM mengatakan tidak terus hanya minum susu berbren saja. Imunisi tubuh bisa ditingkatkan juga dengan konsumsi pangan sehat lainnya. Nah, buat teman-teman seharusnya berubah nih pola pikirnya. Enggak harus minum susu beruang yang bisa menyebabkan itu. Enggak, itu tapi sayuran, faktor sayuran, kalian minum susu juga itu bisa. Yang penting imunisi kalian kuat, virus juga bakal susah nyerang tubuh kalian gitu. Mau virus itu keras kalian, tapi kalau imunisi kalian lebih kuat, itu ya lebih bagus kayak gitu sih. Timbang cuma minum susu berbren yang ada kalian kebanyakan malah mencret, guys. Bukan menghilangkan virus, malah jadi sakit juga, kan? Nah, kita langsung ke videonya, ya guys. Jadi, kalian udah tahu, kan? Alasannya jadi rebutan, ya? Karena itu salah satu PPKMB dan diakini ya tadi. Kita tonton, ya guys. Jadi, ini dia videonya, guys. Kita tonton. Headset diperlukan. Oke, kita denger, ya. Gue kabur, ya. Gue kabur, ya. Takut, gue. Gila. Tau. Ih. Ini, ini apa sih? Kok kayak gitu, ya? Kayak orang kayak mau bagi-bagi sembako. Tau gak sembako gratis? Ya, ini karena kepercayaan orang, sih. Dari mulut ke mulut atau strategi juga kagak tahu kok dari mulut ke mulut, biasanya. Wih, ini bisa nyebuhin ini, minum-mini susu beruang. Tapi itu gak patuh banget, guys. Kita coba lihat ini. Ini pelayan aja sampe takut, guys. Rame banget, mungkin, ya. Dia ngeliat dari jauh rame banget. Itu, itu bapaknya sumpah serem juga, ya. Langsung dibuka, guys. Gak mikir-mikir lagi. So, suwer ini, buh. Astaga, udah kayak wow, maruk banget, guys. Sampai dua. Lu bawa satu aja udah cukup, ibu. Ya, yaudahlah, ya. Ini. Aduh, itu sayang banget, guys. Sampai jatoh-jatoh. Itu siapa yang ganti rugi, ya? Itu jatoh, terus pecah. Itu siapa yang ganti rugi. Pastilah itu keinjek-injek. Nah, inilah. Aduh, 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 aduh. Warga Indonesia. Gini, guys. Kita, gue penasaran sih sama komen-komennya. Lagi minum susu beruang juga bukan faktor utama mencegah COVID. Oke, bener. Bener, 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 bener. Ya, kalau imunisi lo nggak kuat, terus imunisi sebrung, ya sama aja sih. Cuma sih. Pengen banget nampol yang celana oranye sama ibu-ibunya jaket hijau. Tapi, pengen bilang mampus juga sama ibu yang trolinya kejungkel. Nampol yang celana oranye sama bapak ibu-ibu. Kenapa sih, emang celana oranye? wuih, ini dia ya. Celana oranye, ini dia celana oranye. Oke, oke, jadi celana oranye. Tampol aja dah, gue ikhlas dah. Itu lari-lari. Bisa nggak usah ngedorong gitu nggak? Wuih. Biar apa rebutan susu kok? Norakahale. Is, nggak paham dah. Tapi, alhamdulillah, aku tinggal order ke salesnya langsung nggak perlu berebut begitu. Pinter. Pinter. Puding. Tabi kau pinter, puding. Tadi ke Alphamaret aja badband kosong. Melompong banget. Yeeh. Hasil marketing biar badband bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil juga. Pinter. Guys, gimana guys? Menurut kalian, ini hal yang kayak gini kayak gimana nih pendapat kalian? Harus banget tadi rebutin. Harus nggak sih? Hal yang harus, hal yang wajib apa nggak sih? Sebenernya itu susu loh. Sama aja. Sama kayak kalian beli susu loh itu. Cuma ya, gue nggak tau ya bahan-bahan campurannya biar dia nggak terasa manis itu kayak gimana. Bukan beruang beneran ya. Logo beruang. Iklan naga. Dulu susu ini paling diajak kayak gitu guys. Tapi susu sapi. Oke guys, temen-temen, jadi gimana pendapat kalian? Tolong tulis di kolom komentar dan mungkin videonya sampai sini aja ya, nggak usah malama. Dan terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini and see you again. Sampai ketemu di next video. And goodbye. sub indo by broth3rmax